Ya, strategi apakah yang kini tengah dijalankan oleh para pendukung masing-masing calon presiden yang akan berkontestasi pada pemilu 2019 mendatang? Tidak hanya perang di media sosial, bahkan deklarasi pun dinilai sebagai sebuah strategi hingga dinilai melagar hukuman. Dan untuk membahas hal tersebut, sudah hadir di studio kami ada Ali Mutar Ngabalin, agak ahli utama staf kepresidenan, kemudian ada Ferdinand Hutahayan, Kadew Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat, dan juga ada analis Polipangi Syarwi. Selamat sore Bapak-Bapak. Terima kasih sudah hadir di studio. Saya ingin ke Bang Ferdinand terlebih dulu. Bang Ferdinand soal deklarasi 2019 ganti presiden baik bentuknya hashtag maupun juga yang terjadi di berbagai daerah. Anda melihat ini akan menguntungkan atau merugikan Prabowo? Jadi begini ya, yang pertama sekali kita harus mengerti dulu, memahami tagar 2019 ganti presiden itu gerakannya siapa. Gerakan ini adalah gerakan masyarakat ya. Gerakan yang timbul dari tengah-tengah masyarakat. Ya memang motornya adalah tokoh-tokoh politik ya. Seperti Bang Mardani Alisera, ada di sana juga Mbak Neno Warisman, ada Bang Ahmad Dhani segala macam. Tetapi ini murni gerakan dari tengah masyarakat yang belum terkait dengan dan tidak terkait dengan partai manapun. Meskipun ada tokohnya yang berpartai. Tetapi kalau kita jernih melihat, ini sebetulnya gerakan dan aspirasi murni masyarakat yang menginginkan kepemimpinan yang lebih baik ke depan. Jadi ada ketidakpuasan terhadap pemerintah yang sekarang. Maka timbullah gerakan itu yang ingin mengganti presiden secara konstitusional. Jadi ini bukan strategik yang dilakukan oleh koalisi Prabowo jauh-jauh hari sebelumnya? Oh tidak, deklarasi tagar 2019 ganti presiden itu tidak terkait sama sekali dengan tim pemenangan atau terkait dengan Prabowo Subianto. Meskipun ya, orang-orang yang ada di dalam pusaran tagar ini memang para pendukungnya Pak Prabowo. Tetapi hubungannya tidak terikat secara langsung ya. Bahwa ya mereka bebas mengekspresikan suaranya, mengekspresikan hak politiknya, mengekspresikan inspirasinya bahwa mereka ingin kejadian baru 2019 nanti. Baik, kita tanyakan pendapatan dari Bang Ali. Bang Ali ini menyangkau begitu. Ini katanya bukan strategi politik yang dilakukan oleh Kubu Prabowo. Anda melihatnya? Bagi saya tidak apa-apa. Karena ini kan dinonton oleh masyarakat umum, publik. Jadi saya datar-datar saja karena memang biar nanti masyarakat yang menilai. Siapa yang memulai tagar 2019 ganti presiden, kemudian siapa yang mulai mempopulerkan, pikirannya dari mana, enggak usah, tidak perlu dibantah. Karena nanti masyarakat yang menilai. Tapi enggak perlu dibalas begitu dengan strategi juga? Tidak, karena kan masing-masing tim nanti akan mempersiapkan strategi kempennya. Tahu bahwa hari ini ada pro kontra terhadap tagar 2019 ganti presiden itu yang namanya juga tahun politik. Jadi normal-normal saja. Kita tidak melihat ini sebagai koalisi dari Prabowo ini sudah curi start begitu dari awal dengan membuat tagar atau hashtag 2019 ganti presiden dan juga berbagai deklarasi itu. Di pihak sebelah ada juga deklarasi Jokowi dua periode, salam dua jari. Di sebelahnya tetap Jokowi, tagar tetap Jokowi. Di sebelah lagi ada ganti presiden. Jadi nanti pada waktu masuk penetapan tanggal 2021, baru mulai bekerja di situ. Mungkin tentu masing-masing pihak memiliki strategi dalam rangka menyampaikan kepada publik dalam menyiapkan mencari elektabilitas dan pencitraan. Jadi normal saja. Bang Pagi ini melihat berbagai gerakan deklarasi 2019 ganti presiden kemudian juga ditolak begitu di berbagai daerah, sempat ribut begitu di Pekanbaru, kemudian di Surabaya. Anda melihat ini sebagai strategi politik begitu? Ya begini, ada dua hal yang perlu kita sampaikan. Pertama bahwa kalau gerakan itu biasanya, kan ini gerakan sosial, dia bisa bergeser menjadi gerakan politik. Nah ketika memang ada upaya penghadangan atau persekusi kemudian membuat masyarakat menjadi penasaran, itu sama halnya mengasih panggung kepada Pak Prabu. Sama dengan hal... Ini berdampak baik gitu bagi kubu koalisi Prabu? Sekir tidak baik bagi Pak Prabu, tapi merugikan citra Pak Jokowi. Sama dengan hal misalnya begini, ada buku saya contohkan, ada buku yang dilarang. Nah buku yang dilarang itu apakah akan punya daya minat orang untuk mencari buku tersebut? Nah ketika ada gerakan seperti ini yang dilarang, dan itu bertabrakan di satu sisi itu hak politik ya setiap warga negara, karena begini, ini sama saja merugikan citra Pak Jokowi, merugikan elektripsitas Pak Jokowi, dan secara tidak langsung bahwa penghadangan atau penghentian deklarasi atau penolakan terhadap gerakan deklarasi, itu sebetulnya ada nilai-nilai yang terganggu. Nilai-nilai mutlak yang kita miliki karena kita demokrasi adalah freedom. Kebebasan, berserikat, berkumpul, mendapat, mengekspresikan gagasan ide pendapat. Dan yang kedua adalah political equality, kesetaraan politik. Nah kalau kita komparasi misalnya di Amerika atau di negara-negara yang sebagai kiblatnya demokrasi, maaf gitu. Bokongnya Trump saja itu ditendang oleh aksi-aksi yang menyatakan tidak setuju dengan Trump misalnya sikap-sikap kebijakan. Ini artinya hal yang biasa begitu Bang Panggi dengan hashtag seperti ini 2019 seperti presiden deklarasi yang seperti ini. Ini biasa saja dalam demokrasi karena begini, karena orang akan menyampaikan dan di mana-mana yang namanya oposisi, tentu dia punya hashtag ya, punya tagline ya, perjuangan yang untuk melawan antitesis dari rezim. Dan rezim juga punya tagline tentang bagaimana kesusiasannya, menyampaikan bahwa ini tetap Jokowi, kemudian dua periode, menyampaikan capaian dan prestasi Pak Jokowi, itu tidak masalah, justru bahkan lebih parah lagi menyampaikan, menasosiasikan program meminta TNI dan Polri terhadap program keberhasilan pemerintah. Dan itu juga tidak ada demu, tidak ada apa-apa, orang santai saja, walaupun di situ ada juga pelanggaran gitu. Tapi Anda melihat yang terjadi di Pekanbaru, begitu ada keributan di Surabaya juga, Anda melihat ini akan mencederai demokrasi kita? Oh jelas, kalau saya sepakat bahwa begini, demokrasi itu kan memberikan nilai-nilai lama, yaitu feudalisme, bahwa kebenaran mutlak itu, nilai-nilai yang kita perjuangkan adalah kan kesetaraan dan kebebasan. Bahwa ingat, keperjuan peradaban sebuah bangsa, seharat mutlaknya adalah kebebasan. Nah kalau kemudian kebebasan itu sudah mulai dipersekusi, dipereteli, dikangkangi oleh kelompok yang sebetulnya, maaf gitu, lingkaran Pak Jokowi bukan orang-orang sembarangan seperti Pak Praktikno gitu. Tentu dia belajar demokrasi, demokratisasi, belajar tentang teori civil society, bicara tentang perbandingan politik, teori politik, dan sebagainya. Tetapi mengapa kemudian di lingkaran Pak Jokowi, ini membiarkan, tidak mengingatkan, bahkan tidak ada satupun kata dari Pak Jokowi dengan konstelasi seperti ini. Kita inginkan kalau Pak Jokowi berkata saja, misalnya tolong dihentikan persekusi ini, ini saja yang diminta, kalau itu dilakukan, makanya agak tenang sedikit. Tapi kalau ini tidak ada apa di Pak Jokowi, justru ini akan menghadapkan, sesama ada bangsa, kemudian ini justru memalukan, dan sangat kasihan sekali. Anda setuju dengan Bang Pangi, Bang Ferwinan, ada kebebasannya di belenggu begitu, dengan kejadian yang di Pekan Baru? Yang pasti sekarang, kami ya, saya harus menyatakan kami, yang berada di kubu kompetitor penantang petahana, merasa bahwa kebebasan kami berekspresi itu, kebebasan menyuarakan pendapat, dan kebebasan menyatakan pendapat itu, memang bukan sedikit lagi, tetapi mencoba dibelenggu dengan cara-cara yang tidak sepatutnya. Bagi kami sebetulnya, pemerintah ini kan alasannya, kalau memang ini melanggar aturan, pemerintah itu berada di barisan depan, menyatakan bahwa, deklarasi ini melanggar undang-undang nomor sekian, selesekian sanksinya ini, maka kami minta untuk ditikan. Tetapi kan itu tidak pernah kita mendengar penjelasan itu dari pemerintah, tapi dari beberapa pihak kepolisian yang kita dapat, asan itu bahwa adanya potensi kericuhan di lapangan. Namanya potensi ini kan bisa saja benar, bisa saja tidak, bisa saja diciptakan potensi itu. Dalam sebuah operasi tentu bisa. Nah, kalau kita lihat seperti di Riau, di Pekanbaru, saya tidak berada di sana, saya hanya menghimpun informasi yang saya dapat, bahwa ternyata yang menolak yang datang ke bandara ini kan hanya sekitar 40-50 orang. Nah, kenapa polisi tidak mengamankan mereka? Supaya tidak mengganggu. Karena selama ini, deklarasi seperti ini kan bukan baru pertama terjadi, dan berjalan mulus, tidak ada masalah, tidak ada peristiwa yang mengkhawatirkan terhadap Kamtipmas. Jadi, alasan itu bagi kami memang cenderung dibuat-buat ya, dan bahkan bagi kami, bisa bahwa memang kami ingin dibatasi haknya untuk bersuara. Bang Ali tanggapannya? Iya, jadi memang begini, yang harus diluruskan beberapa narasi-narasi itu terkait dengan, tidak ada urusannya pemerintah. Apa urusannya istana, apa urusannya presiden, apa urusannya pemerintah dengan pro-kontra terhadap ini. Karena, presiden sendiri tidak pernah rasa gelisah, rasa terganggu dengan hashtag tagar 2019 ganti presiden. hari ini umpama, beliau memimpin rapat, kemudian besok ada datang ke Lombok, hari sini perismian, lagi ini, kemudian peletakan batu pertama, ada berkunjung dengan para pimpinan-pimpinan toko agama, dan lain-lain sebagainya. Artinya, kalau Bung Ferdinand menyebutkan hashtag 2019, itu menjadi promotor, kemudian masyarakat, seperti inilah kira-kira yang terjadi juga di pihak sebelah. Yang paling penting bagi domain perintah dalam hal ini adalah kepolisian negara, adalah faktor keamanan. Artinya begini, yang disebut dengan freedom of expression itu, diatur benar dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28 huruf E sekitar gitu. Runannya itu ada Undang-Undang, namanya Undang-Undang nomor 9 tahun 1998, tentang kebebasan menyampaikan pendapat di depan publik. Baca pasal 6 tentang persyaratan. Pertama huruf A, tentang saling menghormati atas perbedaan, keamanan, norma-norma yang berlaku, persatuan dan kesatuan, dan seterusnya. Kalau di Titik Riau, di Batam, orang bermasalah, kemudian di Riau bermasalah, kemudian di Surabaya bermasalah, kalau orang-orang Surabaya, yang memprotes kehadirannya, kenapa harus pemerintah yang jadi kena getahnya? Oke, itu satu. Itu satu. Yang kedua, memang dalam posisi inilah, maka saya mengatakan bahwa, saya, Bang Peing, kemudian Bung Ferdinand, kita ini, orang-orang yang sekolah ini, punya tanggung jawab memberikan edukasi kepada masyarakat. Tanggung jawab kita memberikan pendidikan. Kita harus jeda dulu, kami akan kembali, dan kami lanjutkan dialognya usaha jeda berikut, tetaplah bersama kami.